Intro Hai hai guys, balik lagi ini ketemu sama Mimin Kali ini, Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul We Adult Tari yang rilis pada tahun 2019 Film ini sendiri menceritakan tentang seorang istri yang sering ditinggal pergi suaminya untuk bekerja Penasaran gimana alur ceritanya? Tonton terus videonya sampai selesai ya Eits, tapi sebelum masuk alur ceritanya, Mimin kasih tau nih, kalau video ini mengaduk spoiler Dan buat kalian semua yang gak suka spoiler, boleh close ya Tapi buat yang mau tau lebih lanjut gimana alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu Biar Mimin lebih semangat bikin video-video yang lainnya Oke oke, langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya Di awal film, kita diperlihatkan suasana suatu malam di sebuah rumah Di mana ada sepasang suami istri yang lagi duduk bersama Si istrinya ini bernama Yumiko Yumiko sendiri adalah seorang ibu rumah tangga yang seringkali ditinggal sebuah suami Dan suaminya yang bernama Hayate adalah seorang konsultan di sebuah perusahaan Di malam itu terlihat Yumiko yang dicuekin suaminya Karena si suami terlalu sibuk nama smartphone-nya Ya, karena Yumiko yang menginginkan sebuah perhatian Jadi dia mencoba berbasah-basih menawarkan sebuah teh untuk suaminya Namun, tindakan itu sepertinya tidak merubah keadaan Dan malam itu pun berakhir dengan sifat dingin suami Yumiko yang tidak mengajak enak-enak Hmm, diangguri nih he Scene berganti pada keesokan harinya Di mana Yumiko mengantar suaminya ke depan rumah untuk berangkat bekerja Ya, seperti biasa Hayate harus pergi bekerja untuk beberapa waktu Namun, entah mengapa raut wajah Yumiko terlihat kurang bahagia Mungkin karena tidak ada pencetak dari suaminya ya Sayang benar punya istri bohai dianggurin terus Di siang harinya terlihat Yumiko yang sedang ngobrol-ngobrol dengan temannya yang bernama Hikaro Hikaro sendiri bercerita bahwa dia sudah menikah dengan teman sekolahnya dulu Dan karena memang Yumiko yang dulu satu sekolahan dengan Hikaro Dia pun mengenal suami dari Hikaro Scene berganti di saat malam harinya terlihat Yumiko yang sedang sendirian di kamarnya Dia pun lagi memakai lotion untuk perawatan tubuhnya Hmm, pantas aja mulus banget tuh paha Di saat itu teman Yumiko menelponnya Dan mengatakan akan datang ke rumahnya Ya, karena emang Yumiko yang kesepian di rumah Ia pun mempersilahkan temannya untuk mampir ke rumahnya Ya, daripada sendirian lah ya Beberapa saat kemudian terdengar berumah yang berbunyi Yang menandakan kedatangan Hikaro Yumiko pun langsung membukakan pintu untuk teman baiknya itu Namun, kedatangan Hikaro kali ini ditemani oleh suaminya yang bernama Teza Ya, karena mereka dulu satu sekolahan Jadi, Teza pun sudah mengenal Yumiko Yumiko yang emang sudah lama tidak di jamah suaminya Dia melihat Teza dengan tatapan yang begitu dalam Kemudian, Yumiko pun mengajak mereka berdua untuk makan malam bersama Di situ terlihat Yumiko yang curi-curi pandang kepada suami temannya itu Eits, jangan genit-genit dong Di saat itu, Hikaro yang emang ingin buang air kecil Dia pun pergi ke belakang dan menyisakan Yumiko dengan suaminya Di saat mereka berduaan, Yumiko sedikit memuji tubuh dari Teza Yumiko yang emang sudah lama tidak di jamah Dia pun terlihat mengagumi suami temannya itu Di salah-salah pembicaraannya, Yumiko meminta nomor telepon dari Teza Teza yang emang sedikit tertarik dengan Yumiko pun Dengan suka rela memberikan nomor teleponnya Wah, tanda-tanda nih Scene berganti pada kesokan harinya Di mana Teza yang sedang ada di rumah Yumiko Di sini, Yumiko menawarkan untuk memijat tubuh Teza Yumiko pun mempersiapkan semua alat pijatnya Dan mulai membalur tubuh Teza Kemudian, Yumiko mulai memijatnya Di saat Teza dipijat Ya, karena mungkin Teza yang dari tadi memperhatikan gunung aktif Yumiko Menjadikan buyung puyuhnya bangun tegak Seperti harapan yang sudah diatur oleh sutradaranya Yumiko pun mencoba menenangkan buyung puyuh Teza Dengan menutupnya menggunakan handuk Ya, karena emang pijatan-pijatan Yumiko Buyung puyuhnya pun masih berdiri tegak Wah, nih buyung tau aja ya Kalau ada yang mulus-mulus Yumiko yang menyadari hal itu Karena Teza selalu melihat gunung aktifnya Akhirnya Yumiko menutup mata dari Teza Ya, karena Yumiko yang emang sudah lama tidak dikasih jatah sama suaminya Dia pun mulai tergoda dengan buyung puyuh yang berdiri di depannya Alhasil, Yumiko pun melepas bajunya dan memijat Teza dengan gunung aktifnya Teza yang menyadari sentuhannya berbeda Ya, membuka penutup matanya Dan benar saja Ada seorang wanita yang tidak pakai apapun di depannya Wah, dapat kejutan nih Ya, karena buyung puyuh Teza yang sudah bangun dari tadi pun menjadi semakin membara Dan terjadilah enak-enak di situ Oh, jadi pijat plus-plus dong Akhirnya ditenangan juga si buyung Setelah itu Teza yang hendak berpemintaan untuk pulang Malah dicegah oleh Yumiko supaya tinggal sebentar lagi di situ Namun, yang terjadi si Teza malah langsung menyesur Yumiko Dan terjadilah enak-enak lagi Hmm, masih kurang nih yang tadi Hari-hari pun berganti Ya, karena Yumiko merasa kesepian Dia menelpon Teza untuk datang ke rumahnya besok Teza pun dengan semangat mengiakan keinginan Yumiko Scene berganti, pada kesokan harinya Terlihat Yumiko yang lagi bersiap-siap menunggu kedatangan Teza Tak salang beberapa lama, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu Yumiko pun segera bergegas membuka pintu itu Dan benar saja, ternyata Tezalah yang datang Karena buyung puyuh Teza yang dari tadi sudah meronta-ronta Teza pun langsung mengajak Yumiko untuk enak-enak Dan terjadilah enak-enak di situ Di akhir film, terlihat Yumiko dan suaminya yang lagi duduk bersama Di situ, Yumiko terlihat sangat bahagia dan wajahnya yang berseri-seri Mungkin karena betonnya sudah diapati kali ya sama yang lain Hayata yang melihat tingkah anak istrinya pun mencoba bertanya ada apa dengannya Yumiko pun menjawab kalau dia hanya sedang bahagia Karena suaminya telah pulang Dan film pun selesai Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini Kalau kalian semua suka sama videonya Jangan lupa klik tombol like ya Dan nantikan selalu video-video selanjutnya dari channel ini Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa